Dan bagaimana juga dengan distribusi bantuan Pak? Karena ada beberapa yang belum merata. Membantu, insya Allah dalam waktu yang tidak lama ini sudah akan melipat ruah kalau soal bantuan-bantuan untuk baik untuk pakaian maupun makan. Memang kemudian ada masalah distribusi. Karena itu beberapa lokasi yang tertutup akibat tanah berjalan yang aksennya yang terhambat, itu sudah kita siapkan dua helikopter. Baik helikopter dari BNPB 1, kemudian dari Basarnak 1. Sehingga kita harapkan dua helikopter ini bisa kita siapkan, termasuk kemungkinan untuk mengevakuasi mereka yang sedang akan melahirkan. Karena kemarin waktu saya kunjung ke salah satu lokasi, yaitu di Cugenang, itu ada empat orang yang hamil tua yang sebetulnya sudah, saya nggak tahu, katanya sudah sampai bukaan empat yang harus segera dilayani. Dan itu tidak mungkin dibawa ke rumah sakit atau puskesmas, karena puskesmas juga memang rusak. Karena itu kemarin kita siapkan untuk lahir darurat di tenda-tenda yang itu. Dan saya sudah minta kepada dari Kemensos, kebetulan dirijen Kemensos yang ada di sana untuk menyiapkan perangkat yang diperlukan, kemudian dari biar dinas kesehatan juga sudah menyiapkannya.